Tuh harap itu dulu Oh ini bisa Mantap nih Kamu foto dulu kan Mana bro Mantap nih Bagaimana kapten dan guntur Sehat semua Saya lagi pemotretan Jadi saya pengen setnya ya biar keren Bro gimana bro Gimana Persiapan SFC Buat pertandingan Ya jadi pertandingan ini Sebenernya pertandingan Yang memang kita Kita lakukan Bekerja sama untuk support Pastinya Menpora Kemarin bersama Pak Menteri Pak ZA Dan juga bersama Pak Ketum PSSI Pak Iwan Bule Bahwa Selebritis SFC ini memang komunitas Kita bukannya Lembaga yang apa Tapi kita hanya komunitas Dari berbagai macam kalangan Ada yang dari atlet Mantan atlet Ada penyanyi Pokoknya yang Memang namanya selebriti Tapi Sebenarnya siapapun juga Kita terima gitu Kalau memang komunitas kan Dan ini kita benar-benar Mengadakan Apa ya Fun match Yang pastinya juga ada Ada donasinya juga Kita ada charity-nya juga Yang nantinya akan kita Insya Allah Diberikan kepada Atlet-atlet Ataupun silahkan nanti Captain mungkin yang bisa Lebih jelaskannya lagi Dan pertandingan ini juga Untuk mengkapanyekan Alhamdulillah Kita seneng banget Pemerintah sudah Pak Menpora sudah bisa Memperjuangkan Keluarkan izin Untuk teman-teman kita Di Liga 1 main Pak Ketua PSSI pun Juga sama-sama Jadi Di sini kita benar-benar Untuk Untuk mensupport Mengkapanyekan Kalau memang nanti Piala Menpora mulai Liga 1 mulai Ataupun pertandingan Eksibisi persahabatan Charity kita Mulai nontonnya Di rumah saja Jadi buat para supporter Semua pencipta bola Nontonnya biar di rumah saja Kita support Siapa bola Indonesia Karena kan keadaan masih begini Jadi Nontonnya biar di rumah saja Supaya Pemerintah dan PSSI Yang sudah Memperjuangkan Yang sudah memperjuangkan izin Supaya Izinnya Terus bisa dilanjutkan Jadi Kapten Hamka Dan teman-teman Dan semua atlet Bukan hanya di sepak bola saja Di seluruh cabang Bisa kembali bekerja lagi Amin Jadi nanti Hasil dari donasinya Selama pertandingan nanti Insya Allah Kita akan Bersilaturahmi Dengan PSSI All Star Dengan PSSI All Star Dengan PSSI All Star Dan juga nanti Ada dari Selebihan FC Juga dari teman-teman Dari berbagai macam kalangan Juga kita akan Akan main pertanyaan persahabatan Untuk menutup acaranya nanti Sambil kita menyerahkan Donasi kita Begitu sih Kurang lebih teman-teman Mohon disupport Jadi Bukannya kita Mau gimana-gimana Ini benar-benar Dari komunitas Dari Kapten Hamka Dari Presiden Selebihan FC Pak Judika Dan Pak Sekjen Darius Dan semua teman-teman Kita juga disini Satu visi Intinya Kita ingin Men-support Pastinya karena Sepak bola adalah Pesta Rakyat Indonesia Untuk sekarang ini Kita berpestanya Di rumah saja Sambil nonton Jangan datang dulu Kelampangan Begitu Teman-teman Siap Mantul lah Bukan Teman-teman Dari U23 Yang sempat Dari media-media Ya Jadi Mungkin dari Kalau PSSI All Star itu Siapapun bisa main Mungkin Coach Sintayong Eh Sin Coach Sintayong Bisa Coach Indra Sabi Bisa Pak Ketua PSSI Bisa Pak Mentora Bisa Ibaratnya Siapapun itu Yang PSSI All Star Bersama Siapapun itu Silahkan main Di Celebrity FC Jadi ini hanya komunitas Komunitas yang Bukannya kita bermain Wah Pingin Merasa jagoan Melawan U23 Melawan Versija Bukan Tetapi Kita hanya silaturahmi Bersama PSSI All Star Versija All Star Versija All Star Yang niatnya memang ini Dari kita Untuk semua Gitu Captain Bukan begitu Captain Amka Siap Betul lah Gimana Cap Ya Ini hari juga Sudah-sudah Diomongkan semua Sama Rafi Tinggal Pengumuman Banyak nih yang Menunggu pengumuman Siapa saja Pemain Pemain dari Celebrity FC Yang masuk line up Nah Ini saya ceritakan Untuk ini Untuk ini Captain aja Saya mau lanjut Kerja lagi nih Siap 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 Makasih banyak Makasih bro Terima kasih Terima kasih Nah Jadi Kalau untuk sekarang ini Seperti Seleksi Untuk memasuki Tim nasional Di SFC juga Seperti itu Jadi Mas Teman-teman Selebritis Menunggu semua Dek-dekan Siapa yang Pertama Masuk Dalam List 20 pemain Tapi itu kan ada Rotasi Karena ada 5 game Jadi semuanya Insya Allah bisa Dapat Kesempatan Untuk bermain Tapi yang pertama ini Ya Buat teman-teman semua Selebritis juga Selebritis juga Pemainnya Hampir sama Dengan pemain Pemain Sepak bola lainnya Jika ada Pengumuman seperti ini Iya kan Jadi ada Namanya Memperlihatkan skillnya Terus Kedisiplinan Datang ke Waktu latihan Jadi Seru Sangat seru Dan untuk Pemilihan Pemain Mungkin Dari Pak Sekjen Atau Pak Presiden Yang mengumumkan itu Saya hanya Mendukung Dan mensupport Para Abang-abang Dari Seru Dan untuk Teman-teman Sporter semua Apa yang Dikatakan tadi Arafi Kita selalu Patuhi protokol Kesehatan Dari pemerintah Dan juga Mematuhi Akjuran Dari Menpora Dan juga PSSI Bahwa kita Menonton Di rumah aja Mendukung Pemerintah Dan juga Mempor Tetap Menjaga Kesehatan Betul Oke Dari saya itu Dan Kita menunggu Pengumuman dari Darius Oke Karena saya tidak Tidak mau terlibat Karena itu Bakal Buka juga Oke Kalau begitu Thank you Thank you Sukses Semuanya Sukses Sepak Bola Indonesia Makin maju Makin profesional Semua kalangan Mendukung Sekarang Public Figur Sudah banyak Mendukung Dunia Sepak Bola Jadi kita Berbenah Menjadi Lebih baik Dan profesional lagi Amin Siap Gaskan dia Gaskan dia Gaskan dia Gaskan terus Oke itu tadi Gue ngobrol-ngobrol Sedikit sama Arafi Karena Selama ini Bukan selama ini Maksudnya Sebelum Adanya Cara Kita main bola Sama Bapak-bapak Dari Menpora Itu yang Ketemu meeting Itu ada Kefamuka Dan juga Arafi Dan dia tadi Udah ngejelasin Kalau disini Kita main Cuma Menjalin silaturami Fun math Dan juga Nanti kita ada Ceriti Buat Teman-teman Legenda-legenda Sepak bola Ataupun atlet Yang Terkena dampak Dari COVID-19 ini Jadi nanti Kita Bisa menyeluruhkan Dana yang terkumpul Dari Acara Ceriti Yang bakal kita Selenggarakan Itu guys Dan Oh boy Belum masuk ya Kita undang lagi nih Siapa ini Ada Babas Babas Pemain paling kecil Dari Selebritis FC Generasi Selebritis FC Mantap Mantap Gimana mas Kabarnya mas Baik dong Sehat pastinya Karena tetap Menjaga Kesehatan Dengan olahraga Bermin bola Kenapa bang Putus-putus bang Kenapa Menurut lo Lo yakin gak sih Kalau lo bakal masuk Di squad perdana Yang bakal Tanding Bakal Jujur Deg-degan banget Karena emang Seleksinya Kemarin Sangat ketat Semuanya Menunjukkan Keberaniannya Dalam bermain Semuanya Main kelas Jadi kalau Ditanya posisi gue Gue bisa Masuk ke dalam list Gue juga Berdoa aja deh Semoga bisa masuk ke dalam Timnas SFC Gimana Kalau Lo persiapannya Ini apa nih Bakal buat Pertandingan Kalau misalnya Gue lolos Alhamdulillah Gue akan Mempersiapkan Dengan matang Pastinya Gue bakal Menjaga kondisi Olahraga Bapak pagi Lari Dan tetap Menjaga kesehatan Supaya Sampai hari H Dijawakan dari penyakit Dan Yang lainnya Nah Yang kedua Kalau 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 Pastinya Gue akan Support Selebriti FC Di rumah Saya Saya akan Stel televisi Saya akan Nonton Di rumah Dan support Teman-teman Yang bermain Di hari itu Pastinya Thank you Thank you Good luck Ditunggu List pemain Mantap Oke Coba Kalian Tulis di Komen Komentar Kita Ajak Live Siapa Lagi Wah Udah Ada Darius Langsung Aja Kita Ke Darius Bapak Bapak Sejen Kita Oh boy Tadi Bili Diajaki Mau Bili Kayaknya Masih Lagi Tibuk Lagi Siting Yes Selamat malam Selamat malam Akhirnya Sorry Sorry Agak Telat Masih Di jalan Soalnya Tadi Dari Kelapa Gading Waduh Selamat malam Wadidaw Bang Bili Dimana Bang Bili Lagi Menuju Undue Pulang Undue Pulang Belum Balik Dari Tadi Ya Ilang Dia Dijalan Sinyalnya Stabil Dia Ada Ngobrol Sama Beberapa Teman-teman Celebrities FC Ada Jadi Ada Ngobrol Sama Riko Ceper Bastian Ada Arafi Juga Tadi Mereka Mereka Semua Bakal Support Apapun Keputusan Management Dan Pengurus FC Mereka Bakal Support Celebrities FC Tapi Mereka Terpilih Mereka Pertiapkan Matang-matang Anggal Semua semangat Bisa diliatlah Excitement Teman-teman Yang Gabung Di Celebrities FC Dari latihan Makin rame Dan semangat Semuanya All out Pengen Ngasih yang terbaik Jadi Ini Satu semangat Yang positif Dan Mudah-mudahan Ini bisa jadi Seperti Gunter Bisa jadi ajang Silaturahmi Yang semakin Memperperat Persaudaraan Persahabatan Kekuargaan Di Celebrities FC Karena Ini tuh Legacy Yang udah Tanjang banget SFC Ini kan Tahun Ini 18 tahun 18 tahun Dan Sebelum Kita-kita Ini kan Ada yang Biriin Ada yang Jadi pengurus Ada presiden-presidennya Ada sejen-sejennya Jadi Masing-masing Meninggalkan Legacy Yang bagus banget Dan Sekarang Tampung jawab Kita-kita Buat Menorehkan Catatan Yang baik Buat SFC Dan Ini bisa jadi Bukan cuma SFC aja Tapi juga Untuk Sankah Pola Indonesia Gitu Semangat semuanya Luar biasa Anggota SFC Keren-keren semuanya Sekarang Anggota SFC Keren-keren Gue aja Dek-dekan Kalau pengurus Lu tahu Nama-namanya Kenapa Lu deg-degan Lu kan pengurus Juga Lu tahu Nama-namanya Tahu Nama-namanya Tapi Cuma Sempat ada Berita Berita-berita Yang Bila Gue Ampe Ngejim Loh Ampe Ngejim Gue bisa Kira-kira Guntur Guntur Ntar Gue cek ya Wah ini ada Nuts Karena cedera Lutut Nah itu dia Gimana Boi Mau ulang Kita ulang Apa gimana Boi Oke Oke Kita mungkin Jadi ini Ini ada Dua Dua line up Yang akan Gue bacain Karena kan Kita main Banyak nih Rencana kan main Ada lima pertandingan ya Ada lima pertandingan Bahkan kemungkinan Bisa nambahkan Tergantung nanti Kalau semuanya lancar Berjalan dengan baik Dan Kita bisa jadi contoh Yang baik juga Teman-teman bisa Semuanya juga Nonton dari rumah Nggak perlu datang ke stadion Jangan ada keumunan Karena Salah satu misi Dari pertandingan Yang kita bikin ini Selain ada donasi juga Kita pengen Untuk Mengedukasi Supaya supporter Teman-teman semuanya Kecita-sepak Kalian Indonesia itu Mulai Membiasakan diri Untuk menonton Dari rumah Sampai Pandemi COVID ini Berlalu Dan Waktunya tiba Untuk bisa Nonton ke stadion lagi Baru datang ke stadion lagi Tapi sementara ini Kita harus sama-sama jaga lah Supaya Keplek kesayangan Teman-teman semua Nanti juga bisa Berlagak di Yang Menkora Bisa berlagak di Yang Satu juga Yang Dua juga Bisa bergulir Dan bisa Sama-sama Eforia lagi Di dalam stadion Mendukung tim nas Juga termasuk ya Jadi Karena pentadingannya lumayan Jadi kemarin Kesepakatan Ini Tolong ya Di garis bawahi Teman-teman semuanya Ini bukan Oboy yang milih Bukan Bukan Gue cuma bagian Nulis doang Bagian nulis Gue Jomosnya Jomosnya SFC lah Gue bagian Disuruh-suruh Admin Instagram Gue Kalau Guntur Sama Dendy Admin di Instagram Bagian Disuruh-suruh Disosial media Jadi kalau ada Yang kurang pas Atau gimana Salahin mereka Berdua Kalau gue Bagian Disuruh-suruh Bagian begini Ini keputusan Pengurus Jadi bareng-bareng Kita pengurus Banyak Gak cuma 1, 2, 3, 4, 5 Memang orang doang Jadi ada banyak Pengurusnya Termasuk Buntur Presiden kita Judika Terus ada Bang Bibi Juga terlibat Ibnu Jamil Yang lagi bucin Dan lagi gak pernah Latihan Juga terlibat Banyak lah Teman-teman kita Yang pengurus Dan aktif Dan sangat membantu Dinerja dari SFC sendiri Nah Disini Gue akan bacakan dulu Jadi Untuk total 5 pertandingan Yang sudah Diagendakan Itu Ada 28 nama Sebenarnya bisa lebih Cuma ada beberapa Teman kita Kayak Indra Kafi Itu Sama Andik Mereka kan juga Mereka itu Pemain sepak bola pro Tapi ketika Kemarin Lidia berhenti Mereka itu Gabung latihan Sama Celebrity SFC Untuk jaga kondisi Dan Mungkin teman-teman Sering nonton di Youtubenya Celebrity SFC Ada beberapa pemain Salah satunya Itu Indra Kafi Sama Andik Mereka udah harus Ke Solo Untuk Memulai Persiapan Menyambut Musim baru Bareng sama Clubnya Terus Ada teman kita Nih Aktor laga Hollywood Iko Uwais Dia punya Tenangan Hollywood Tuh Goal-goalnya Dia pajain Dan Dia juga Gelandang tangguh Itu Lagi syuting Di Thailand Jadi gak bisa Balik Lagi fokus Sama projeknya Dia Terus Ada Abang gue Kembaran gue Di SFC Gustavo Cena Lagi pulang Menengok keluarganya Karena dia kemarin Kalau gak salah 15 bulan Dia gak pulang Lagi nonton Amigo Baik-baik Di Argentina Aduh Kita rindu Sama Gelandang Tengah kelas Kalau ada dia SFC Limit tengahnya Udah Jaminan mutu Umpan-umpannya Semuanya Keren-keren Sehat-sehat Salam buat keluarga Amigo Gustavo Cena Gak bisa dateng Gak bisa main Lalu ada Kawan kita juga Tegar Yang lagi Pemain muda Potensial Biasanya Main di Landang Serang Atau di Striker Dia lagi Pendidikan Jadi Gak bisa Gampang juga Sama kita Lalu ada Satu nama juga Ini legend Dan Memang Dia main Dimana-mana Dan jadi Panutan buat Pemain-pemain muda Kayak kita-kita juga Di Berbagai macam Komunitas Termasuk Di Sesi itu Bang Roci Putra Yang Bang Roci Belum bisa Bergabung Sama kita Tapi Mudah-mudahan Next Nanti Bisa Gabung Sama kita Nah Di luar nama-nama Ini Ada 28 Nama Yang Terkilih Sebagai Pemain Yang Nanti Akan Dirotasi Jadi Setiap Game Itu Nanti Akan Dirotasi Lalu Ada Team Manager Klati Yang Akan Menyelengkapi Squad Jadi Ada 20 Pemain Dalam Setiap Gamenya Plus 5 Official 5 Official Termasuk Klati Manager Dan Kok gue deg-degan Sih Gue yang Basain aja Gue deg-degan Gue deg-degan Nanti Ada Yang Whatsapp Gue Atau Nelfon Gue Kok gue Gak ada Kok Itu Jadi Selanjutnya MC itu Gimana Tuh Kalau Mereka Gak Gue Nanya Terus Mereka Bilang Kok Bakal Tetap Support SFC Itu Mantap Cakep Itu Tapi Gak Bisa Dipungkiri Kita Kita Ini Kan Kita Mungkin Dikenal Sebagai Public Figur Sebagai Selebritas Sebagai Aktor Musisi Presenter Dan Lain Lain Dari Yang Di Depan Layar Sampai Di Belakang Layar Itu Lintas Profesi Semua Ada Di SFC Termasuk Mantan Mantan Atlet Cuma Memang Kita Berangkat Dari Punya Background Story Berapa Ya Mayoritas Itu Punya Background Story Dulu Cita Pernah Punya Cita-cita Jadi Pemain bola Cuma Jalan Hidupnya Beda Jadi Ketika Ada Wadah Seperti Selebritas SFC Semuanya Pasti Itu Patient Yang Gak Bisa Ditutupin Semuanya Punya Patient Yang Sama Sama Besar Hal Positif Kekuatan SFC Salah Satunya Di Sana Makanya Ketika Ada Pertanding-pertandingan Kayak Gini Pasti Juga Pengen Untuk Terlibat Bukan Pengen Tampil Tapi Pengen Ikut Main Sama-sama Ngerasain Amoslernya Kujuan Sama-sama Di Lapangan Rijau Selamat Malam Buntur Selamat Malam Oh Boy Gimana Bang Bintur Bang Bintur Yang Bintur Kenapa Ini Pemain Bang Bintur Bintur Kenapa Tur Suara Lu Mendem Banget Lu Kelelep Semuanya Bang Bintur Yang Yang Milik Leman Gue Tau Gue Pilih Juga Engga Tau Pilih Juga Engga Pilih Yang Itu Tadi Katanya Cap Hamka Katanya Cap Amka Lu Yang Tapi Sebenarnya Gue Walaupun Baru Masuk Di Celebrity Football Club Gue Udah Sangat Bangga Karena Tim Celebrity Dikas Kesempatan Buat Main Di Ajang Bisa Dilihat Ya Ajang Besarlah Ya Yang Notabene Bakalan Ditonton Banyak Orang Nah Kalau Masalah Dipilih Apa Enggak Gue Masuk Di Celebrity Football Club Kan Baru Jadi Gue Engga Engga Terlalu Gimana Ya Tapi Kalau Ngomong Masalah Celebrity Untuk Main Celebrity Football Club Enggak Semuanya Celebrity Kan Anak Anak Yang Diluar Selebrity Bisa Main Juga Bisa Bisa Karena Kalau Ngomong Masalah Celebrity Main Football Club Berarti Ivan Gunawan Suruh main Pantunawan Ruben Ajak Aje Main Kalau Mereka Mau Tertanya Mereka Mau Sama Kita Di Lapangan Mau Engga Mudah-mudahan Aja Bagian Bang Bilih Yang Ajak Bagian Bagian Bilih Bukan Guntur Yang Atur Semuanya Biasanya Gitu Setahun Gue Udah Gitu Guntur Hati-hati Di jalan Bang Bilih Sempur Orang Orang Kek Kalau Gue Beneran Yang Main Tapi Kalau Menurut Gue Kalau Memang Memilih Orang Jangan Karena Masalah Pribadi Karena Yang Memang Aktif Di Celebrity Football Club Yang Sering Latihan Yang Memang Notabenya Ya Sering Main Ya Ini Kalau Guntur Aduh Tur Terus Bawah Tidak Harus Carahin Gua Lagi Ada Jemret Ada Mangkalen Ada Jemret Suara Enggak Kedenger Guntur Masa Guntur Parah Guntur Beli Sinyal Bukan Thank you Baru Selesai Live DPI Alhamdulillah Yang Harus Jelas Yang Harus Yang Jelas Yang Dipanggil Jelas Itu Kayak Gimana Bang Valen Jangan Yang Cuma Dekat Sama Pengurus Apa Apalagi Jangan Yang Cuma Rajin Untuk Kesana Kemari Tapi Kemampuan Kurang Kesana Kemari Kemampuan Kurang Itu Kayak Apa Coba Pokoknya Kelihatan Ada di Sosmed Selebritis Terus Tapi Dia Nggak Mumpuni Untuk Main I I I I Jangan Yang Ada Ada Bagaimana Tuh Jangan Yang Jadi Komentator Jangan Jadi Pemain Kalau Itu Sudah Biasa Sudah Biasa Masih Masih Pemenang Pemain Fonix Guar Gua hotspot terbaik ya jangan jangan yang cuma aduh berisik banget anjir jangan yang cuma ikut justru main motor main jet ski anak AJ Wah nyebut Pak Bilih nih ini kan bola bukan motor bukan jet ski ini bola hahaha 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 Aha hahahaha hahaha 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 Kami prawd, ukut ikut live-nya Guntur juga udah basi di situ. Loh, Valen kemana, Valen? Capot dia. Oke, oke. Siap. Oke, jadi kita mulai ya dari posisi penjaga gawang. Oke. Catet tuh, teman-teman boleh dicatet mungkin nanti. Ya. Jadi, posisi penjaga gawang itu posisi yang paling jarang di celebrities FC. Dari dulu, dari zaman dulu itu, astaga, nggak ada yang mau jadi keeper. Dulu itu waktu gua masuk itu keeper andalan kita, salah satunya adalah Dedendower. Gua nggak tahu sekarang masih pada ingat nggak sama Om Dedend. Dia salah satu keeper yang top kelas juga, jago banget. Cuma kalau dia nggak bisa datang karena syuting, nggak ada yang mau jadi keeper. Akhirnya yang dilakukan oleh Gugun Gondrong pada waktu itu. Kalau ada pemain baru, kayak Ibnu Jamil, kayak Guntur. Dia datang, lu posisi apa? Backbang atau tengah gitu. Nih sarung tangan. Tapi, dalam beberapa tahun belakangan, SFC itu kehadiran beberapa keeper yang cukup jago lah. Dulu ada Rusli. Cuma Rusli sekarang sudah sibuk sama Klop. Ya, amat imnas juga. Jadi, udah jarang banget latihan sama kita. Dan semakin gebuk dia. Jadi, udah semakin berat. Nggak bisa diandalkan. Kalau dulu janggol ya. Boleh, boleh. Kalau Ricardo juga sempat masuk seleksi, tapi terlalu lemah. Di posisi penjaga kawal. Nah, kurang lebih sekitar 2 tahun belakangan lah. Ada mic juga ya, Boya. Siapa? Kakak Miki Idol. Oh, Miki Idol. Betul. Cuma Miki Idol itu bermasalah dengan lutut kan ya. Dia ada cedera. Terus jadwalnya juga. Kalau Senin suka bentrok. Jadi, dia juga janggol sebenernya. Jadi, nggak bisa memperkuat SFC lagi lah. Walaupun kita selalu ajak dia juga untuk perhatian. Kadang dia datang. Cuma nonton aja gitu. Nah, akhirnya 2 tahun belakangan ini ada satu nama yang muncul dan cukup memberi kontribusi yang baik di bawah gawang. Dengan nomor punggung 1. Dia putra seorang pelawat senior Indonesia. Bagus. Namanya Bagus siapa sih? Bagus. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus banget. Bagus banget. Bagus. Selamat. Bro bagus. Teman-teman yang ada di bawah sini Bagus itu merupakan anak dari Ban Unung ya? Ban Unung. Ya. Ban Unung. Dia jadi salah satu andelan. Ya. Lalu penjaga gawang berikutnya dengan nomor 87. Ini jarang banget nih nomor 87. 87. Tapi ini mungkin jumlah rumah sama mobilnya dia ya? 87 rumah dan mobil. Lebih. Seorang Sultan. Raffi Ahmad. Berada Raffi. Tadi udah joinnya live ya? Udah udah udah. Ini Bagus Permani. Bagus. Jadi keeper SSA. Masuk. Yes. Jadi di posisi penjaga gawang cuma ada 2. Raffi Ahmad dan Bagus ya? Nanti akan bergantian memperkuat gawang dari selebritis SSA. Lalu di posisi back. Ya. Di posisi back. Ini ada salah satu pemain yang cukup senior. Nomornya 13. Dia emosinya suka meledak-ledak. Kalau di lapangan. Nomor 13 saya pakai. Ya. Dan idola cewek-cewek se-Indonesia. Di setiap kota ada ceweknya. Dari DDD sampai yang udah mateng. Dia gitaris juga dari ceria band. Vicky Ditinegoro. Tadi dia sempat masuk juga. Tadi dia sempat masuk juga. Tadi dia sempat masuk juga. Sempat ya? Ya. Nih bentar lagi. Ncang nih mau ngerilis liquid vape. Ya. Jadi tungguin teman-teman ya. Akan ada vape liquidnya Vicky Ditinegoro. Lalu berikutnya. Ini mantan pelawak. Sekarang mau masuk dunia politik. Tapi nanggung juga. Lu bawa bajai ya? Kalau gak sampai. Apa? Sering bawa bajai gak sih? Bawa bajai ya. Kemarin baru sinetron. 15 episode bungkus ya. Habis itu di kedua episode. Eh tapi dia langsung dapet judul lagi. Dia masuk judul lagi tuh. Judul baru 2. Ya ya ya. Nomor bumbung 3. Said Bajui. Nama aslinya Saleh Ali. Nama aslinya dia Saleh Ali. Tapi dia populer jadi Said di serial Bajuri waktu itu kan. Jadi panggilannya Said Bajuri. Lalu ada tadi sempat lain bareng juga. Ini mudanya cita-citanya jadi pemain band. Bukan cita-cita sih. Sebenernya dia pemain band. Bareng sama kakak-kakak. Kakak sama adeknya dia ya. Tidak masalah ya. Nama band dia. Apa sih nama bandnya dulu? O.T. Kalau gak salah ya. Iya. Tapi kurang berhasil kayaknya ya. Kurang berhasil. Dia lebih kenal sekarang ternak cupang boy. Ternak cupang. Betul. Dia breeder cupang. Tapi stripping udah 2000 episode lebih. Gokil. Terabat rekormu. Rekormu. Jadi waktu dia awal-awal stripping. Dia menghilang dari SFC. Karena perjuangan kan. Jadwal susah. Pokoknya syuting dah tiap hari. Nah sekarang katanya udah mulai enak strippingan. Dia balik lagi main sama SFC juga. Nah. Rekondisi. Pemulihannya cukup lumayan berjalan dengan baik lah. Dia salah satu back tamu SFC dulu. Nomor punggung 19. Eza Yaya. Bang Eza Yaya. Lalu ada satu pemain yang gabung kurang lebih 6 tahun ini sama SFC. Putra Makassar. Ya. Putra Makassar. Dia masih cukup muda. Dan jadi salah satu andalan di lini belakang. Libero dan stopper paling top deh kalau udah main ganas banget. Bertenaga sekali. Dan dia ini pernah ikut main FTV juga. Jadi hitungannya selebritis. Walaupun mungkin masih levelnya scooter. Selebritis kurang terkenal. Jadi kalau misalnya dia main di lapangan orang bingung ini siapa gitu. Tapi lu cari di SFC foto-fotonya dari 6 tahun yang lalu udah ada ya. Dia nomor punggung 99. Kita kenalnya Dayeng tapi nanti nomor punggungnya namanya Yani. Dia namanya siapa sih Yani ya. Lu inget gak dulu ada back kanan namanya Yani di SFC kecil. Ingat gak lu? Waktu kita masih main di pasi. Bang Yani. Gue kan baru ganti. Belum ya. Abis itu 2010. Oh iya iya. Kita udah main DJ ya berarti ya. Terus abis itu kita di kuningan ya. Sias. Ya. Yani. Lalu ada pemain import dari Padang. Ini pewaris restoran sederhana. Wih. Mantap. Nomor punggung 72. Wahyu Putra Bustaman. Eh. Wahyu Budi Tamtaman. Itu adeknya. Rizky Putra Bustaman ya. Itu adeknya. Yoi. Mudah-mudahan nanti sponsornya tembus. Oh iya. Kalau ternyata Bang Yani itu dalmarhum. Serius. Ini tuh si Bang Rico. Terus. Ceper. Serius lo. Inalilahi kok gak tau gue kabarnya. Yanny Jackson nama. Ya. Yanny Jackson ya benar. Inalilahi. Kita doakan ya. Mudah-mudahan tenang di sana ya. Astaga. Lama banget lo gak ketemu. Nah ini nih SFC. Anggota-anggota yang lama tuh kadang udah. Pada gak aktif gitu. Kita juga lost contact. Dan kita punya janji sebenernya gitu. Kita punya janji Guntur. Awal tahun kita mau sowan ke Bugun Bontrong juga kan. Kita mau berkunjung. Mungkin kita agendain ya nanti ya. Menjelang live ya. Kita agendain. Dan kalau perlu. Kalau kondisinya memungkinkan. Kita ajak juga. Bugun Bontrong nanti datang di stadium. Siap. Kita lanjut ya. Ya. Berikutnya. Back Guy. Back Guy. Pengacara. Tukang bagi-bagi kartu nama. Nomor 88. Joe Ricardo. Wee. Jadi sebenernya Om Joe ini. Om. Kita panggilnya aja Om. Lo kebayang kan. Kayak gimana. Sebenernya dia ada di posisi. Apa namanya. Official. Cuma kemarin request. Special request. Oh boy. Bisa lah gue main di 1-2 pertandingan. Oh siap. Kita kondisikan. Ya kan. Kita. Kalau kita kan. Disuruh kita ngikut. Ya kan. Oke siap. Om Joe. Ricardo. Berikutnya. Ini pemain import juga. Mantan pemain. Liga Indonesia. Dari Korea. Ada Sin. Nomor 077. Kalau ada Sin. Jaminan muncul. Kalau ada Sin. Ya. Lalu ada. Mantan pemain juga. Yang masih galau. Dia. Antara mau lanjut main. Tapi belum ada tawaran yang bagus. Ya. Hehehe. Ini FC. Kalau. Kalau dia lo yakin. Cuan FC dia. Sama kayak lo. Ya. Harus dong. Tapi kakak adik. Kakak adik. Ya. Nomor 023. Mantan Kapten Timnas Indonesia. Hamka Hamza. Wih. Dan dia. Hamka. Dan dia. Hamka. Mangkap ya. Dia sekaligus merangkap nanti. Yang ngatur-ngatur strategi. Jadi pelatih juga. Udah semua kayaknya. Untuk. Back. Kita masuk ke lini tengah. Lini tengah itu. Nah. Backnya udah. Itu udah. 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 Ini. 10 pemain. Keeper sampai back. 10 udah. Nomor 1 sampai 10. Oh. Bener gak? Udah 10 kan? Udah kayaknya sih gue. Nanti tuh. Gue cuma denger aja. Ambi. Boleh kan? Ya. Kenapa? Lo gak ada tuh namanya tuh? Kayaknya gak ada. Tadi tadi ya. Oh. Gak ada tuh. ini notenya cedera kaki nggak sambung main lemah Oh ada notenya itu tulisannya siapa ya Bo ya kalau boleh tahu dari hamka-hamsa notenya gak masuk dalam skema permainan gimana tuh Guntur nggak ada Guntur perwakilan pekan baru nggak ada yang peduli juga Tur Guntur nggak masuk nggak ada yang peduli Oh parah banget Bang Ringo Guntur yang panggil Tuhan ya kasihan lah kasihan kasihan gua sebagai ini pengurus yang baik gue masukkan lah Guntur gimana masukin nggak wani piro Tur aduh lewat aja ya Guntur nonton di rumah aja katanya Guntur Guntur iya back kita udah banyak Tur back kita ada delapan tuh Bang Ejak pasti manggil Boy tuh bilang Boy kita kan pakai 4-3 4-1 3-2 ya kan striker kita 2 ya kan nah itu kalau main kan 4 berarti udah main nih ada 8 2 cadangan ya kan 2 lagi rotasi udah selesai gak ada harapan dulu Guntur Guntur ada Guntur ada Guntur ada Guntur nomor 18 waduh ada ternyata kasihan tadi hehehe jadi ada 9 back kita ya oke lanjut lanjut lini tengah lini tengah kita ada nomor punggung 32 Rangga Ilham Bang Ganteng Bang Jagung wih di Bang Rangga Ilham masuk juga di terus ada mantan pemain timnas juga ini salah satu pemain junior Indonesia yang digadang-gadang bakal jadi Gintang tapi akhirnya belok di tengah jalan saya tempat karena tampaknya lebih lebih enjoy di dunia selebritis sekarang jadi host di beberapa acara nomor punggung 11 Syamsir Alam Syamsir Alam jadi ini kelas nih kita kemarin uji coba jadi jangkartok dia Bang Palen Rangga Mini Syamsir Ajar lalu ada pemain sinetron dan FTV hobinya melotot-melotot gak cuma di depan kamera tapi di lapangan juga penangis dengan skill tinggi ini biasanya dia posisinya depan cuma karena di depan SFC sekarang ini berlimpah skoknya jadi kita tarik ke belakang biar dia main ya nomor punggung 9 Rifqi Alhaqqi Rifqi Alhaqqi ini mungkin kalau ada apa namanya top skor SFC sepanjang masa mungkin dia nih masih di pegang sama Rifqi iya Rifqi, Judika, terus gue kayaknya berikutnya masih Dario ini di tengah nomor 5 oh boy wah di tengah mainnya sama udah turun sadar umur harusnya striker harusnya striker biasanya itu duet dulu sama Rifqi jadi gue Rifqi itu duet di depan terus sayapnya ada Judika ada Vicky ada Pemus dulu cuma sekarang kita mundur Judika yang maju ke depan Presidente Presidente mainnya di depan berikutnya yang lagi bucin berat dan terancam di coret nomor 17 fans M Chester United MU Jami lo ya gue gak ngerti dia gak latihan-latihan segitunya dia sama temen-temen gak dianggap kayaknya kita tur lalu ada pemain mantan pemain pro juga dari Maruku ataupun di lini tengah selebritis SC nomor 3 Tarik Tarik Aljanabi ya nah berikutnya ini pemain senior dia pemain dengan seribu klub main dimana-mana apalagi kalau ada cuannya pasti datang ada yang komen ya oke nomor punggung 2 1 Rico Ceper Bang Rico Ceper selamat dong Rico Ceper ya terus udah nih lini tengah udah cukup oh di lini tengah beneran bentar lagi ada yang komen lagi lini tengahnya masih kurang coba boy diinget-inget lagi boy udah 18 pemain ini sampai lini tengah nih ada yang komen tuh Jamilo gak berhatiin dan ambil nomor gue fuck coba temen-temen yang mungkin temen-temen SC yang mungkin ikutan nonton dan merasa ada temen-temen yang perlu diganti tolong jawab risa ya hahaha 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 Jamilo fuck tuh Valen gimana mungkin Bang Valen mau live lagi tuh Bang Valen mau live lagi gak Bang Valen mau live lagi gak coba Jebret Jebret lo lini tengah harusnya lini tengah dalam kan Jebret cuma gak masuk dia nih gak ajak lagi bang oke gimana bentar kita mau denger dari Bang Valen ya gimana Shay woi wah sejauh ini pemain dari pemain keeper back sampai pemain tengah menurut lu gimana udah oke apa belum nih jamilo gak pernah latihan dia main motor nikah ngambil nomor gue apa landasannya dia dipanggil fuck dia gak pernah latihan dia gak pernah kasih sponsor dia gak pernah kasih sponsor fuck jo ricardo jo ricardo ketuaan udah buncit pengacara gak usah main jadi official tau diri woi rangga ilham urusin YouTube jadi manager gak usah ikutan main rangga lagi dong lagi wah gak bener nih luar luar riko ceper baru balik lagi riko ceper baru balik lagi dari selebritis FC berantem sama Darius dia bisa masuk tiba-tiba apa-apaan ini gua udah setia gua di solimi sebagai pengurus gua kasih sponsor gua main terus gua pasang badan gua gak ada gak ada sama gua lagi di mobil lagi di mobil gua udah nonton begini gak dipanggil gua tau rasanya sebagai gunawan gua main cadangan gak dipanggil kalau riko ceper aja dipanggil masa open enggak gini bang jebret jadi bukan yang gak cinta bukan yang gak sayang kita itu dapet amanah dari ANTV sama dari Klaviyahman gak bisa gak bisa apaan gak bisa orang amanah gak bisa ANTV gak pernah mau pake gua kalo acara biasa kenapa kalo begini minta gua eh ngomong-ngomong udah di calling belum kenapa dari dulu dia liga satu gak pernah panggil gua giliran beginian dia panggil gua apa-apaan ini lu udah di calling belum dia denger gak sih gak berani calling lah bro gak berani calling lah tapi waktu itu kan udah deal gak bisa itu lawan koloteus itu lawan koloteus gak bisa jadi gini guys temen-temen semuanya kenapa gak ada nama bang palen bang jebret kita tuh cinta kita sayang sama bang palen sama kayak sama anggota SFC gak bisa ini apa-apa nih gua dizolimi berapa kali ini sama SFC eh dengerin dulu bengak jadi ada permintaan dari ANTV sama dari Aafi bang palen sama bang opan dua pemain tangguh di lili tengah SFC ini harus jadi presenter dan komentator di acara live nanti gitu bro yang se-level itu opan sama Riko Ceper jadi komentator bukan gue oke ya sambil makan oke kalau opan kalau opan gua udah tanya langsung dia siap-siap aja dia buat SFC akan kasih apapun yang terbaik mau jadi komentator mau jadi pemain dia siap nah lu kan udah jelas lu protes lu pengennya main gak mau jadi komentator kan kita tanya sekarang Riko Ceper Ceper kita tanya Riko Ceper coba Ceper Riko Ceper Riko Ceper sama opan cocok jadi komentator mereka presenter masa lalu cocok gua presenter masa gini Riko Ceper sekarang kita ajak Riko Ceper live buat ngobrol sama Bang Valen mau gak tuker posisi siap nah ini dia nih orangnya nih yang kemarin pas disuruh latihan game kedua pulang oh gua jemput istri abis sakit gak enak bisa aja alasannya istri gak ada opan udah gua udah bilang gua udah pamit sama temen-temen sama Bang Jul sama semua udah pamit kalau alasannya keluarga udah gak ada lawan udah yaudah sekarang gini deh itu ada Valen kan lu ngobrol berdua mau tukeran posisi gak Ceper lu mau gak kalau disuruh jadi komentator gua mah jadi pawang hujan jadi pawang hujan aja mau apa aja ayo gampang kan berarti ikhlas ya tuker posisi ikhlas ya seserah mau jadi anak gawang pemain apa aja ayo oke jadi jiwa yang ikhlas jadi jiwa yang ikhlas Len aduh Len contoh senior jadi orang yang ikhlas ini masalah kapabilitas bosku kalo sampe jo ricardo masuk tim kalo gua engga ini namanya apaan Len lu masuk tim tapi lu disuruh jadi komentator eh opan itu opan itu salah satu yang protes sama komentator gue kenapa dia mau sekarang jadi komentator sama gue opan itu termasuk yang vokal engga engga setuju ga ya komentator gue kenapa sekarang dia mau sama gue yang butuh siapa ini kenapa lu tanya sama gue tanya sama opan ada opan ga? ada opan ga? kita ajak live sekalian opan ha? emang bisa kalo berempat opan engga bisa ya ccp berbeda ikhlas ya pere ya udah kelar kan lalu Darius 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 apa? opan Tionugroho Hadi Ahal itu semuanya ga setuju sama gue tapi itu kan bagian dari perjuangan Len iya gua mau jadi pemain gua udah jadi presenter gua udah gak butuh karena lu berjuang sukses lu diakui sekarang lu bisa siaran di NTV lagi privilege men besok gua presenter timnas Pawan Tira Persikabo hari Jumat gua presenter timnas lawan bayang lawan Sombong hari Sabtu gua mau main gua mau main eh engga tapi pertanyaan gua andaikan Len andaikan ya andaikan lu gak bisa jadi pemain iya lu tetep harus jadi komentator lu dikasih izin ga sama emtek oh boy kita tanya aja nih sama pelatih ini juga sejak apa ditujuk jadi pelatih baru masuk SFC ini ayah yang ngajak dia main di SFC kenapa ditujuk jadi pelatih jadi sebenarnya bang Valen itu masuk cuma digantikan kalau lu orang yang ngerti yang namanya kita tetangga yang ngerti namanya kita ini bersahabat lu harus perjuangkan gua dong masa lu begini gua perjuangkan lu selama ini eh diperjuangin ya kepe kepe meeting sampe jam berapa kepe sampe jam 3 jam 3 nah meeting sampe jam 3 sampe bang Mili marah-marah dikatain taing semua ya dikatain taing kita semua jadi memang ANTV minta ANTV minta bang Valen sama Arafi kita udah udah ngotot bang Valen harus main karena gelandang elegan SFC cuman permintaan ANTV sama Arafi Arisandra lu kalo ga suka ketemu sama gua lu ga sang ngepacot lu di kolom komen lu hahaha kepe ada kesempatan ga kepe kan kita 5 match nih kepe oke ya ada kesempatan ga buat seorang Valentino jemret si Manjuntak buat main kalo saya sih pasti beri kesempatan 5-5 nya cuman kalo stasiun tv nya yang minta kan saya mau apa bang saya ga bisa apa-apa iya kan bener kan gua sangka lu semua memperjuangkan gua ternyata lu semua hanya memperjuangkan rating karena butuh gua hahaha 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 iya 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 tapi memang oh boy oh boy already 같아요 komentator nomor 1 di Indonesia kan Valentino silman juntoa jebret jadi kalo bukan dia berjuang kepe bertahun2 dia berjuang biar bisa jadi komentator nomor 1 panasonic apa tuh panasonic ga pun berubah epengah kuan disuruh siaran ga mau coba ga bersyukur ini orang betul ek jangan banyak kali gula2 ga iya kubacain nanti kau, kalau guntur jadi komentator oke gini ini gak bisa diselesaikan sama kita live bareng sama Raffi biar jebret marah-marah sama Raffi coba kita kontak kontak Raffi seru guys jadi Bang Valen masih protes kenapa namanya gak ada di line up 38 pemain eh sorry 28 pemain yang didaftarkan untuk acara live 5 match di RTV besok jadi Bang Valen disuruh jadi komentator disuruh jadi presenter gak mau mau main aja katanya eh gue mau segera gua pada repotin dulu gua mau bikin statement nih kenapa nih kenapa bang Valen marah-marah istripar istripar eh pilih eh pilih eh yang bikin masyarakat lu bisa main bota itu gue lu gua kasihnya juggling bang bang sabar aneh gak mau ikut ikutan aneh gak mau berantem sabar istripar itu yang gua kasih tau ke masyarakat kalau lu bisa main bola sabar 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 istripar ya hamka-hamsa gua yang masukin ke SFC sabar Jorikardo itu itu siapa Jorikardo semua masuk tim gua malah enggak istripar dulu Bang istripar jangan emosi segala sesuatunya kalau emosi itu kalau kita berucap itu nantinya nanti kita bakalan ngesel sendiri Bang istripar ini kita sempat teman hai semua ya gua udah tau gua udah tau ini semua gua udah tau ini semua dipongin di jet ski bidadari kan ini semua dibidaktari ini juga omonginnya nah kata-kata apa aja itu yang bidadari coba oke gua lu lupa gua 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 dipanggil apa tapi gua juga tidak siaran gua mendukung aja perjuangan teman-teman yang ber kalau itu enggak namanya gua ngambil job lain aja gua ngambil job lain itu namanya baper loh iya kita biar fair aja biar masa kalah sama babas babas tadi waktu live kan dia bilang kalau enggak kepanggil enggak masuk namanya dia ikhlas dia support nonton dari rumah ya bro ya wajar lah bapas utamai nama gue langit dan bumi selion ya bapas tau dirilah dia siapa itu anak di saat ini nama gue bisa bisa main bola berarti kalau misalkan gua ada list di dalam celebrity full club berarti amannya gua ya gua nggak dikomentarin lo ya gua yang pertama kali pasang badan kalau ada yang pertama kali pasang badan oh boy gue dong boy masukin boy gua masukin list boy ya gua main di antp boy semua butuh follower lo mah butuh follower amanda-amanda bro 50 settingnya bro itu sudah memperjuangkan ya kan tapi kalau misalnya nggak di-approve gimana mendingan satu orang nggak main atau satu tim nggak main udah lanjut dulu lanjut lanjut ke striker lanjut ke striker thank you Bang Palen gue nyiapin gue nyiapin gue nyiapin gue nyiapin gue nyiapin gue nyiapin pengacalannya daripada Jory Karno ya itu anak kemarin gue nanti thank you Bang Palen thank you Bang Billy thank you aduh seru ya seru ya itu politik politik dalam SFC semua pengen main guys itu karena memang passionnya itu di bola bahkan mungkin jadi komentator itu karena dulunya juga cita-citanya jadi pemain bola gitu kan waktu kecil gua juga nggak pernah kepikiran jadi komentator komentator Valen juga jadi presenter misalnya nggak kepikiran pasti tapi ketika jalan hidupnya kasih kesempatan itu dan memperjuangkan itu akhirnya bisa jadi dia sekarang jadi tamu jawab kan ketika dikasih kepercayaan ya harus dijawab gitu Bang Palen ya kok marah kata Bang Palen oke next penyerang masukin penyerang jadi gimana tur kita masukin nggak nama Bang Palen kalau gue sih setuju masuk sama Bang Valen tapi kalau Bang Valen oke gue juga berpikir Bang Valen itu juga ngerti kan siapa-siapa pemain yang DSC terus kata-kata Bang Valen sama iya iya memang gue juga setuju gue juga menyampaikan kemarin karena kan Bang Valen ini salah satu insenior juga DSC dia gelandang yang tangguh walaupun memang kadang mainnya suka keras suka berlebihan jangan dicontoh lah kalau di lapangan ya tapi tapi dia itu banyak jasanya lah buat SFC dia sekjen SFC juga di teriode sebelumnya lalu ini baru bawa sponsor juga ke SFC Juasa mantap Bang Valen mantap jadi menurut gue Bang Valen tetap kita libatkan di 28 nama cuma tapi nih Bang Valen ya kita udah ikuti nih kita masukin list nama lo ya Valentino Jebrek Simanyutak kita keluarin nomor punggungnya tapi buat main atau enggak belum jaminan tergantung Anteveh dia bisa jadi komentator habis itu dia main abis itu dia main ya kan begitu beres nih berit-berit bawa pertama kan iklan dulu baru masuk studio nah dia beres-beres tuh pakai jas lagi bersihin keringat segala gimana tuh kayaknya keren tuh boleh dicoba oke kita kasih kita taruh satu tambahan pemain paling dunia Jebrek Simanyutak nomor punggung 8 udah ya clear ya Bang Valen masuk ya Bang Valen pakai nomor punggung 8 aku jangan sebut nama jangan sebut nama nanti kena somasi beneran ini somasi oke lanjut kita ke lini depan jadi di tengah itu ada 7 pemain sorry 8 8 pemain ada Jebret Ibnu Jamil Oboy Rifqi Syamsir Torik Riko Ceper Samarangga Ilham oke di lini depan top top ini namanya wah gokil-gokil ini sahabat kita cukup vokal juga di SFC dan salah satu yang pernah merasakan binginnya lantai penjara waduh 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 yes orangnya masih ketawa siapa lagi kalau bukan Augie Fantinus nomor 69 wih antar nah dari pemilihan nomor aja lu tau kan gimana karakter orangnya iya bener bener oke di lini depan berikutnya oh ini legend sih ini gokil sih wah gobat dia lama lagi nge-mengar charger kundun admin lobe oh gini gak jadi marah oke jadi jadi ada salah satu mantan pemain timnas legend dia topscore empat kali di Liga Indonesia sekali di Tiala Presiden dan gua nggak tahu di timnas mungkin salah satu pecetak bol terbanyak juga ya termasinya terbanyak juga ya Christian Eloko Gonzales Wih Eloko Eloko Selamat Papi Tung Yes ini bakal jadi salah satu sumber goal getter ya goal getter ya CC Joy lalu ada ini jebolan Idol wah jebolan Idol Hai jebolan Idol yang juga rajin jebol gawang kalau lagi beruntung ya bener kalau lagi bau walaupun lebih gede tapi lebih seringnya sih nggak beruntung iya dan beberapa latihan terakhir sebenarnya dia udah mulai jarang datang nih lo tau nggak kenapa obo ini suara gua feedback ya suara gua feedback nanti ini Dona nonton terus ditinggal masih nyala bentar gua matiin dulu oh gua pikir suara gua nah oke aman 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 gua pikir gua pikir karena gua colok powerbank tapi suara lu di cas lumayan bagus yang konnya jelek ya Oke lanjut Boy lanjut aja ini lu tahu nggak kenapa kawan kita yang satu ini jarang datang latihan Hai si lah tadi udah disebutin yang Idol jebolan Idol belum tapi dia lagi jarang datang latihan nih kenapa Hai ada rumor-rumor apa enggak ada sih nggak ada ya mungkin dia lagi sibuk aja ya dia lagi sibuk aja sama istri barunya istri barunya sama mungkin dia udah frustasi aja gitu nggak bisa dia kalah sama DJ abal dia kalah sama DJ abal kalah sama Carlos Hai ya Rian Delon wih di Pat Patlon Delon masuk juga ya ternyata yoi Delon Delon lalu tandemnya Delon yang sama-sama kerennya di lini depan seorang rapper kok lu ketawa sih itu tuh gue ngasih puji tuh gue ngasih pujiin lo ketawa lo gue cuma pengen ketawa doang kenapa ketawa lo kok gitu oke lanjut Boy gue udah kebanyakan lower 62 jeff lo jeff lo si kepala di ikat rapper in town yoi next lalu ada satu pemain ini ini pemain import juga dari Jepang wuih dia salah satu back tangguh sebenarnya dan masuk dalam squad cadangan ya jadi kalau dia memungkinkan kalau cederanya sembuh karena dia udah lama nggak latihan itu karena cedera tapi setiap kesempatan dia pasti latihan bareng sama SFC jadi satu reward yang bagus lah kalau kita bisa ajak lihat dia bergabung juga ada hero oh hero hati satu nomor empat nomor empat hero mantap yoi next nah nextnya udah kayaknya oke kita cukupin orang aja sereka iya sih peloko terus tandem sama Judika itu udah oke banget sih menurut gua Boy Judika kan nggak ada namanya oh Judika tadi jebolan idol oh amat elan ya sibuk dia dia sibuk ini sibuk offer oh iya bener karena kan Judika lagi sibuk idol ya ya idol sama offer berarti tadi udah dikasih injin sama RCTI berarti udah bisa gua kasih rangkuman ya di keeper ada Raffi Ahmad dan juga bagus di back itu ada Hamka Hamzah Pikini Tidakuro iya Joe Ricardo pada marah-marah Eza Yayang Guntur siapa lagi tadi oh Samsir Alam Ibnu Jamir Bang Valen Rico Ceper Oboy Tariq Aljanabi Sin terus di posisi striker tadi ada Delon ada Jiflo Jiflo ada Erwin ada Hiro Ogi sama satu lagi Ogi 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 Fastinus thank you selamat buat temen-temen yang udah kepilih buat nama-nama yang belum kepanggil mungkin bisa dirotasi kali ya Boya enggak ini yang dirotasi nih nama-nama nama-nama ini yang dirotasi jadi yang gak kepanggil gak main oh jadi jadi dari sekian nama nanti yang yang bakal dirotasi cuma yang ada yang gua sebutin tadi ya yes oke kalau kayak gitu ya jadi mohon maaf buat temen-temen yang belum disebut namanya hmm mohon maaf buat Bang Billy Bang Billy Judika Bastiar buat Bastiar kita minta maaf 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 ya belum ini hahaha dia apa-apa itu hahaha eh guys ini yang ini yang yang milih bukan gua ini yang milih bukan gua jadi jangan marah-marahnya sama gua ga buntur yang milih nih buntur dan jangan di unfollow instagramnya SFC ya guys hahaha 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 oh masih ada masih ada di bawah masih ada tur listnya tur oh masih ada masih ada di bawah tur ternyata tur oke next lanjut hahaha oke Bastian nomor umum 26 wih ternyata ada mbak Basti Bonton Bastian Stier yoi mantap lalu ada eh ya udah pasti lah El Presidente masa ga masuk sih judi kasih otang judi kasih otang judi kasih otang yoi striker andalan nih ya udah cukup lah ya oh Bastian langsung komen ih ih kata dia gitu hahaha kita mana nih coba mana Bastian kita ajak live dulu kita ajak live dulu Bastian let's go let's go SFC gimana Bas tadi nama lu sempet ga disebut tuh sama Oboy tadi lu gimana tuh ya ya cukup deg-degan sih pada saat gue disebut ya ya udahlah ya tapi kesel kan sedikit hahaha tadinya gua udah langsung bikin campaign buat fan fans gua langsung protes SFC hahaha hahaha balik lagi latihan nama tim sebelah hahaha waduh ilang dia eh sinyalnya jelek eh Billy ga ada namanya nih Billy ajak live lagi mana Billy oh iya Billy ga ada namanya ya wah ga ada bang Billy kayaknya ngambek dah boy Billy Billy ga ada ga ada ya ga ada adanya Hero Hero kita ajak Hero live bareng ini kita pengen tau dia kenapa selama ini ga latihan-latihan tak hahaha 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 aduh berat ya jadi pengurus tuh berat banget berat sih boy gue jadi admin aja jadi ikutan berat ini iya Hiro konnichiwa Hiro gimana Hiro konnichiwa konnichiwa Hiro warigatou gozaimasu warigatou gozaimasu warigatou gozaimasu gimana cedera kamu aku susah gabung karena cedera cedera apa itu masih cedera lutut ya lutut Hiro ya cedera op op ya cedera cedera paha waduh tapi udah mulai recovery kan iya mulai training hmm bagus-bagus-bagus kita tunggu ini kan kita main masih sampai tanggal 21 Maret jadi mudah-mudahan Hiro cepet sembuh dan bisa gabung sama SFC oke kangen teman-teman SFC siap mantap oke terima kasih Hiro ya coba kita tanya ini banyak ababil ababil nih ya yang pada komen boy unfollow katanya eh jangan pada unfollow dulu ini kita mau konfirmasi sama bang Billy bang Billy kenapa namanya gak ada di list iya coba mana bang Billy nya nih coba dengan kekuatan kalian coba biar bang Billy masuk lagi ke live nya SFC Billy gak gak ada unfollow STC STC Mas Nayan gimana mana mana ini bang Billy hahaha bang Billy wah Arafi harus di upgrade lagi nih Arafi Arafi ada di London tapi dia gak bisa komen Sinyal Sinyalnya jelek kali Arafi Bukan disini di tulisannya ada tulisan apa namanya tulisan dia belum upgrade YouTube apa Instagram oke oke jadi gimana Tur Billy sama Atta kita masukin gak Tur kalo lu jadi pelatih disuruh milih Billy atau Atta lu pilih siapa Tur kalo gua Jangan lah ini temen gua lemparnya ke gua mulu gua terus udah gitu fan base nya mereka Atta sama Billy ini dua-duanya sama-sama garis keras hitungannya terus gua disuruh milih coba temen-temen fans nya Atta sama Billy kasih alasan kenapa mereka berdua harus masuk di line up nya SFC ya itu dia coba fans nya Atta nanti buat buat komen terbaik buat alasan terbaik buat alasan terbaik kita kasih jersey SFC yang satu jaket jaketnya SFC bakal kita kasih yoi satu jaket satu jersey SFC wessi alasan kenapa gua ambil dulu jaketnya ya yes Billy biarnya kill katanya wih udah upgrade siap Arafi bentar Guntur nya lagi cabut skill nya Billy terbukti fans nya banyak wih di jaminan rating bentar Arafi nih guys itu Arafi udah ada tur apa Arafi udah ada oh Arafi udah ada bentar Arafi Arafi wah ini dia siap kita ajak Arafi nih komen haa bagus bagus Arafi mantar bro masih pemotretan masih ya haa masih pemotretan masih dong dikit lagi selesai pekerja keras luar biasa setengah 10 malam masih foto-foto dia di studio wakil semangat Arafi semangat bro jadi mana nih ininya apa tadi merchandise nya udah nih kita tunjukin dulu tur tur nanti lu save di feed ya IG live nya sayang nih deh tadi lu live gila satu jam lebih hebat banget wih keren 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 mantap ya jadi ada satu jaket sama satu jersey SFC untuk temen-temen yang komen kenapa Bang Billy dan Atta harus main di SFC nanti jadi Arafi Billy sama Atta gak masuk list gimana nih? wah wah kalau Billy mungkin karena lagi galau kalau Atta mungkin Atta mungkin Atta maunya nikahnya nikah di lapangan bola gak mau main bola lagi dia mau nikah emang Atta sama Billy gak main? nah ini ya Atta sama Billy tuh gak masuk ha? suara lu gak kedengeran tur suara lu gak kedengeran tur Atta sama Billy kemungkinan gak masuk di line up Arafi aduh makanya sekarang kita lagi nanya sama fans-fans nya Atta ataupun Billy alasannya apa supaya mereka bisa masuk nah alasannya yang terkeren dapet merchandise dari selebritis FC contoh ya untuk untuk fans selebritis FC mungkin contohnya nih Billy kenapa gak masuk? karena Billy takutnya gak konsen karena lagi galau bisa atau gak Billy masukin aja supaya Billy bisa membobol gawang lawan seperti membobol gawang amana-mana opo lagi misalnya mantap kalau udah set kasih tau aku pot udah udah gue mau botol lagi bro sama Isayang sayang siap 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 yaudah thank you bro yuk thank you thank you mantap itu Tur udah mulai banyak yang komen-komen Tur ya boleh udah banyak yang komen skillnya Atta jago tenangan kaki kirinya skillnya Billy juga top lah pokoknya jadi ternyata menurut menurut temen-temen ini Atta sama Billy nih harus masuk di dalam sekuat iya ini Atta memiliki cara permainan yang baik dan juga bisa menipu lawan dengan caranya tersendiri Atta kelas pengamat sepak bola banget ini komennya yoi kasih cewek aja bagian guntur ya bagian guntur ya tadi kan Jebret Jebret masalahnya Billy gak bisa sih diajak live lagi kan kalau kayak tadi sama Jebret ngomong kan enak kita jadi paham perasaan yang Jebret ya gimana gak bangitir kan yang tadinya bang Jebret kalau Billy bisa ngomong disini lebih sedih mana lebih sedih mana dia berantem sama Amanda sama gak masuk listnya SFC ya bener banget ini mana nih Billy nih Atta juga gak ada disini wah jadi kita gak bisa nanya nih oh boy jadi gimana gimana temen-temen guntur deh guntur gue ikut aja Tur gimana gimana guntur kan semua SFC itu yang ngatur di belakang itu guntur sebenernya jangan dong nanti ini fansnya pada ini ke gua ngomongnya ke gua ya makanya lu yang mutusin Tur oke gue yang mutusin ya ya dua-duanya masuk dalam line up yakin? yakin? masuk tapi belum tentu main ya masuk belum tentu main tapi kan ada tentu main oke siap kalau gitu kita masukkan Billy Syah Putra nomor punggung 16 dan Atta Halilintar nomor punggung 100 oke selamat 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 congrats nanti guntur yang akan pilih pemenangnya siapa dari temen-temen yang udah komen oke satu jacket dan satu jersey selebriti sexy ya lalu sebagai penutup Tur kita juga ada tim manajer pelatih ada bang Gusti Randa ya presiden kehormatan dari SFC ada bang opan lamara oke yang akan jadi komentator juga kalau nggak dia akan duduk di jajaran official lalu ada Denny Abau DJ terbaik di Indonesia dia juga pengen banget pasti main oh boy oh boy kita ada Iko White oh boy Iko mana Iko kita mungkin kita live bareng sama Iko siap sama ada bang Jul Jul Hairudin manajer kita mana Iko tendangan Hollywood mana ini dia yang lagi di Thailand nih lagi di Bangkok lagi syuting ada yang ngomong yang mau kasih Om Guntur sweaternya nah ini dia nih Iko iya Om Guntur Om Papoy hehehe pulang-pulang gimana lu lagi pulang ke hotel lagi jalan balik lagi jalan ke hotel hotel bener ya iya dong hotel bener dong lu ke Pakong jalan-jalan eh lu udah berapa lama ditanya ke Thailand sampai bulan April boy dari 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 bulan dari bulan Januari eh 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 thank you thank you sir dari bulan Januari ya Januari Januari tanggal 8 ish gekil apa rasanya lu berbulan-bulan bisa sama keluarga bro gila bro ya inilah perjuangan teman-teman semua salut sih salut Alhamdulillah apalagi situasi pandemi ini kalau nggak pandemi kan mungkin keluarga bisa nyusul gitu kan limit time gitu ya tadinya emang kayak begitu disini ada peraturan kita harus karantina dulu di hotel dan kasihan kan anak istri untuk harus karantina sama sekali nggak bisa keluar 2 minggu berapa hari karantinanya? 2 minggu oh boy 2 minggu 14 hari ya 14 hari 14 hari gitu terus ini lu dalam rangka project apa boleh diceritain nggak? ini untuk ya nggak apa-apa ini sebetulnya buat buat keluarga SFC doang yang tahu ya oke ini film UASASIN dijadiin film jadi nggak bukan series lagi jadi dibikin film satu film dari 10 episode akhirnya kita dibikin ada keputusan dari producer Netflix di Netflix dibikin film satu film gitu oh boy luar biasa mantap UASASIN itu tahun lalu ya release di Netflix ya betul jadi harusnya season 2 tapi jadi film malah harusnya season 2 tapi akhirnya dibikin film kayak lu nggak ada peran apa itu penjahat atau apa buat Guntur banyak ditendang-tendang kayak buat Guntur segala macam nggak mungkin lah pasti peran besar lah lumayan mahal antar bayarnya mahal dong pakein FFS bang Ico ini kita lu waktu kemarin kita mau live dian TV lawan Polosius lu kan udah siap banget tuh wah gila bro gua cemburu gua sikat-sikat tindu lawan kita sekarang lu nggak ada kita kehilangan nih di sini tengah nggak lihat jarang lagi nih udah mau gini-gini pakai buat shooting mau boy yoi yoi bisa berbarengan lagi yoi 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 aduh ampe April lagi ya sukses pokoknya ampe April omoboy udah mudah-mudahan nanti ada ada kesempatan buat kita main bola live lagi bang Ico bisa baik juga ya harus dong omoboy harus dong gua cinta masalahnya SFC sama-sama makasih banyak omoboy thank you thank you siap sukses sehat-sehat siap siap amin alright baik temen-temen udah selesai tugas gua untuk bacain line up pemain-pemain yang akan memperkuat selebritis AFC di ajang sepak bola friendly match yang akan mengkampanyekan sepak bola nonton dari rumah juga ada kegiatan charity nya mudah-mudahan bisa memuaskan temen-temen semuanya baik anggota SFC ataupun temen-temen yang udah ya join like malam hari ini idola-idolanya bisa bermain dan doakan mudah-mudahan ini bisa jadi ajang yang baik ajang silaturahmi mempererak kekeluargaan pekerabatan kita kebersamaan kita dan semoga juga bisa jadi satu bentuk support untuk sepak bola Indonesia supaya bisa lebih baik lagi di depannya amin oh boy oke undur udah selesai tugas gua gua balikin ke lu ya langsung aja tuh main buang-buang aja ya udah kan jangan dong ini temen kita ada yang request live bareng nih ada alam coba kita sapa dulu oh boleh 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 ya ya eh gua ngaper gua makan ini gua jam 10 gua tadi sambil makan gua sambil makan juga ya mana nih samsir alam kayaknya dia malu-malu guys tadi komen-komen yang udah gua pilih ada dua nanti gua mungkin posting di story-nya selebritis fc yang satu akan mendapatkan jersey apa jersey apa jersey 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 asli sfc jersey asli sfc sama nanti yang menang bisa pilih nomor punggung size sama nama punggung nanti kita bikinin spesial nanti namanya gua mention di story-nya selebritis fc dan jersey-nya dipersembahkan oleh X10 wih mantap nih tuh jaketnya kayak gini nih nanti bentukannya keren lah nah tur kita ada kabar baik juga nih tur masuk tahun 2021 ini alhamdulillah kuji syukur Tuhan berkat kerja keras semua teman-teman mengurus kita akhirnya SFC dapet sponsor jadi tahun lalu kan kita sempat disupport sama Nena Parayal cuma karena pandemi jadi kurang lancar lah kerjasamanya nah tahun ini ada brand namanya X10 dia brand baru juga support SFC dan akhirnya kita bersepakat untuk kerjasama jadi nanti kita akan pakai baju X10 lalu ada sponsor dari Yuasa dan juga RajaIT.com yang akan support SFC terus juga dari tahun lalu kita juga udah kerjasama sama K3TV siap K3TV ini untuk produksi tayangan-tayangan Youtube dari SFC nah kita sapa dulu nih ada Rifqi Alapsi gimana sih rasanya ini Rifqi join kok malah turun nih yang nonton live waduh ratingnya jadi gak bagus ya salah lu nge-add gua malah drop tuh gak apa-apa dong kita mau nanya menanya tadi kalo seandainya gak kepilih gimana tuh bang Rifqi gak kepilih ya gue boycott no buffer-buffer club kan harusnya jangan nonton SFC waduh 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 ready dong main 6 ya persiapan lu apa lagi lu dari 10 latihan terakhir lu main cuma 4 kali persiapan lu apa buat SFC persiapan gua jogging gua latihan fisik sama banyak makan kondisi buat tanggal 26 eh tanggal 26 tanggal 26 26 26 26 sama tim mana tuh Rifqi nanti main tanggal 25 oh Rifqi masuknya tanggal 25 ini baru masuk ke nama-nama squad yang bakal dibawa kan nama line up loop tanggal 25 itu yang pertandingan udah selesai kan hahaha pertandingan di lapangan C hahaha gua menangis hahaha oke bang Rifqi thank you ya thank you sukses selalu SFC thank you thank you bro oke Rifqi Alhaqsi eh eh itu bang Jebret tadi pesen tadi jam 10 malem ada live di apa Jebret Media ya ya Jebret Media stand up bola nah itu yang lagi happening lagi hits banget kayaknya lagi rame tuh hmm iya iya cap cap kita tanya dong nih kan line upnya udah keluar semua cap gimana nih nah itu tur makanya tur ini tugas gua udah selesai ya kan bacain 28 pemain tapi kan yang kepilih untuk main di 1 match itu kan cuma 20 nah itu ada cap kan yang bakal milih nah itu gua gak ikut-ikutan ya mana nih dia berani masuk gak gentle gak siapa yang akan terpilih di line up nah masuk ya jadi gimana Cap apanya tuh ini kan oboy tadi udah ngasih nama-namanya 28 pemain yang terpilih buat masuk di squad celebrities FC untuk 5 match event yang diselenggarakan nama ANTV nah untuk line up pemain yang bakal dimainkan nanti di tanggal 6 itu tugasnya Cap sekarang siapa nih jadi untuk yang tanggal 6 saya hanya menuruskan dari pengurus pengurusnya Edel Pak kalau cuma nerusin-nerusin doang gua juga bisa jadi itu 28 untuk 5 match nah yang match pertama memang kita sesuai protokol kesehatan untuk kelanjutan piala menpora dan juga liga nantinya jadi apa yang dilakukan selebritis ya itu yang akan diterapkan nanti jadi kita ini sebagai bagai percontohan lah ya Cap percontohan jadi ada 20 pemain nah 20 pemain itu sebenarnya saya gak gak ada hak memilih ini ini dia 20 pemain aja gak mau nentuin masih juga lempar tangan saya cuci tangan nah oh jadi ini sekarang boleh gua pikir gua pikir Cap itu Cap itu jiwanya tuh berani gitu ya Captain gitu kan ternyata gak juga hobi gua cek juga ya jadi untuk langsung nih boleh disini ya boleh jadi 20 pemain tadi 28 itu yang masuk dalam lineup eh 20 adalah keeper bagus sama Arapi oke 2 oke di blackback kanan ada Eza Yayang siap di belakangnya ada Eza Yayang ada Bang Syahid Bajuri ada Guntur Nugraha ada saya sendiri ada Vicky Miti Nugoro Nugoro berarti sudah tujuh ya main tengah main tengah ada ada yang ketinggalan Gap Sin Sin masuk di tengah oboy oh Sin tengah oke ada Sin ada Tarik ada Oboy ada Rifki ada Samsir Buka handphone nih karena ada nama-namanya di WA kan Samsir ada Samsir ada Riko Ceper Riko Ceper nah Jamilo ini mau diganti apa enggak nah itu tergantung cap nah kalau memang Bang Valen tidak Jamilo gimana kalau kita tanya sama Riri Nekawati boleh main enggak boleh soalnya kan beberapa kali pernah kan Jamilo itu hari Senin jam 4 sampai jam 6 dia di kawasan GBK tapi enggak datang latihan datang ke tempat latihan aja enggak dia lari sama istrinya wajar cuma kan kita lari ya takutnya dia sebagai sebagai suami itu takut sama istrinya gitu udah sepertinya itu jadi kalau memang Bang Valen tidak jadi RTV berarti ganti Jamilo oke untuk pemain depannya untuk pemain depannya ada Judika Bili Saputra Atta Atta Halilitar Augi Augi Eloko Eloko Consale itu jadi 20 orang ya karena ada 5 match match berikutnya kata pemurut ada rotasi 10 sampai 15 pemain jadi yang pertama memang ini sangat sulit ya menentukan di meeting kita terakhir memang sangat sulit menentukan 20 pemain tapi inilah yang disepakati jadi yang belum bisa bergabung di match pertama pasti akan bermain di match kedua dan itu melihat jadwalnya abang-abang seleb itu apakah tidak ada jadwal lain yang disamaan ini siap siap jadi 20 pemain itu awal siap 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 jadi kita bisa kasih terbaik kita bisa kasih contoh yang baik buat masyarakat dan kasih contoh juga ke masyarakat bahwa publik figur sekarang makin banyak yang cinta akan sepak bola mantap saya mewakili pemain profesional yang masih aktif bentar lagi enggak kayaknya masih aktif sangat sangat apa ya sangat apresiasi sangat apresiasi karena sepak bola sekarang ini banyak digemari bukan hanya atletnya sendiri atau masyarakat publik figur pun sangat mengemari sepak bola jadi kita sebagai pecinta sepak bola harus menjaga itu jangan sampai semua yang sudah suka sepak bola merasa kecewa dengan contoh persepak bola kita yang sekarang sudah menuju profesional contohnya hanya mandek di tempat jadi ini salah satu dukungan positif dari abang-abang selebriti itu dari saya mewakili teman-teman pemain bola sip oke oke oboy gimana oboy oke oh thank you thank you keb thank you keb udah oke cukup cuntur banyak yang nanya tanggal berapa mainnya oh untuk teman-teman yang nanya kita nanti akan bermain di tanggal 6 Maret jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di ANTV live gitu jadi untuk teman-teman yang pengen nonton tapi kita nggak boleh datang dulu ke stadion jadi kita bisa nonton di rumah nobar ajak keluarga ajak pacar pokoknya ajak semuanya buat nonton keseruan selebritis FC menghadapi bapak-bapak atau teman-teman dari PSSI All Star Persija All Star Persija Putri Persib All Star dan juga nanti teman-teman dari Colosseus FC itu aja boy siap oke mantap teman-teman kiranya udah cukup ya teman-teman ya disini nanti seperti yang gue bilang jangan lupa di save Guntur jangan sampai kapus videonya kalau kapus gue dicoret iya kalau kapus otomatis coret Guntur yaudah oke siap siap teman-teman sekali lagi ya pesan dari kami selebritis FC berikan dukungan yang terbaik dari rumah nontonnya jangan datang ke stadion ya kita patuhi protokol kesehatan supaya izin-izin untuk pertandingan-pertandingan berikutnya terutama juga pertandingan resmi Piala Mentora lalu ada Liga Indonesia juga Liga 1 Liga 2 nanti bisa bergulir dengan ancar dan kita bisa kembali pemain-pemain bisa kembali bermain sesuai dengan profesinya bisa mendapatkan pendapatan juga yang selama ini udah terganggu karena pandemi covid dan kita juga bisa berpesta bersama penonton mendukung tim-tim kesayangan kita ya pak amin thank you dari gue thank you tur thank you semuanya tetap jaga kesehatan terima kasih dah semuanya oke teman-teman terima kasih udah nonton live-nya sampai ketemu di live berikutnya dan nanti info pemenangnya bakal gue sampein di story celebrity search ya terima kasih semuanya tetap jaga kesehatan tetap patuhi protokol kesehatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semua selamat menikmati